Yang pemirsa jelang pemilu 2024, seluruh aparat kepolisian di Indonesia diminta bersikap netral. Begitu pula personil kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yang juga diminta tetap bersikap netral. Dimana jika diketahui adanya anggota kepolisian yang berpihak, maka akan ada sanksi tegas yang diberikan. Jelang pemilu 2024 mendatang, seluruh aparat kepolisian di Indonesia diminta bersikap netral. Begitu pula personil kepolisian di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yang juga diminta tetap bersikap netral dan tidak berpihak terhadap para calon legislatif maupun partai politik. Kabak OPS Polres Tanjung Barat AKP Julius Sitepu mengatakan, akan ada sanksi tegas yang menanti jika diketahui ada anggota Polri yang terlibat politik praktis pada pemilu 2024 mendatang. Dirinya juga menegaskan bahwa Polri secara tegas menyampaikan sikap netralitasnya terhadap Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Polri menjamin bahwa jajarannya bersikap netral dan akan menindak personil Polri, terkhusus di wilayah Tanjung Jabung Barat yang terlibat dalam politik praktis. Untuk netralitas Polri, diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Pasal 28 Ayat 1 dan 2 tentang Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Kami bahwa kami Polri, jadi bersikap netral, jadi apapun itu, jadi kepolisian negara politik Indonesia khususnya Polri Jumur Barat, dalam pelaksanaan pemilih ini kami bersikap netral, tidak ikut dalam konsentrasi politik apapun. Jadi kami dalam hal ini hanya melaksanakan pengamanan, menjaga situasi kantimasi yang aman dan konsentrasi. Untuk pengamanan dan tahap masa kampanye, berapa personil yang kita tutup dari Polres? Untuk tahapan nanti masa kampanye, kami dari Polres dan Jumur Barat menurunkan kurang lebih ada 150 personil nantinya yang tersebar di Pose-Posek, 6 keramatan di Posek dan di Polres. Lebih lanjut AKP SITEPU menambahkan, berbagai tahapan telah dilakukan personil kepolisian Polres Tanja Barat, salah satunya melakukan pengamanan dan beberapa waktu lalu juga telah digelar latihan simulasi sispam kota Polres Tanja Barat dalam rangka pengamanan pemilu 2024 yang bertujuan ketika pelaksanaan pemilu 2024 mendatang akan berjalan aman dan kondusif tanpa ada kericuhan.